Simune Inzaghi seorang pelatih yang awalnya diragukan ketika pertama kali menginjakan kakinya di Giuseppe Meazza. Banyak yang mempertanyakan kemampuannya untuk membawa Inter Milan menuju puncak kesuksesan. Namun, Inzaghi membuktikan keraguan mereka salah dengan mencatatkan kemenangan ke-100 bersama Le Bene Amata. Inzaghi juga telah membawa Inter Milan meraih prestasi gemilang di panggung domestik dan Eropa, serta mengincar gelar Serie A. Selain itu, kontribusinya tidak hanya terlihat di lapangan, tetapi juga dalam meningkatkan pemasukan klub menjadi sekitar 7,9 triliun rupiah sejak memimpin tim. Dengan prestasi dan kemampuan manajerialnya, masa depan Inter Milan dibawa Inzaghi terlihat semakin cerah. Yuk, simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Ketika Simone Inzaghi pertama kali menginjakan kakinya di Giuseppe Meazza, banyak yang meragukan kemampuannya untuk membawa Inter Milan menuju kesuksesan. Sebagai pelatih yang datang dari Lazio, banyak yang meragukan apakah dia dapat beradaptasi dengan gaya bermain dan tekanan yang ada di klub baru. Namun, Inzaghi tidak terpengaruh oleh keraguan dan kritik yang menghampirinya. Sebaliknya, dia memilih untuk membuktikan dirinya melalui kinerja dan dedikasinya terhadap tim. Meskipun awalnya tidak mudah, dia berhasil membawa Inter Milan melangkah maju dengan mantap. Pencapaian yang luar biasa datang ketika Inzaghi meraih 100 kemenangan bersama La Benemata. Prestasi ini tidak hanya menandai keberhasilannya sebagai pelatih, tetapi juga menempatkannya sebagai salah satu pelatih elit di dunia sepak bola. Ketekunan dan visi Inzaghi telah membawa perubahan yang signifikan dalam perjalanan Inter Milan. Dengan gaya bermain yang menghibur dan efektif, tim telah berhasil meraih berbagai kemenangan penting di panggung domestik dan Eropa. Dengan pencapaian 100 kemenangan bersama Inter Milan, Simone Inzaghi telah membuktikan bahwa dia adalah sosok yang mampu menghadapi tantangan dan mengubah keraguan menjadi motivasi untuk meraih kesuksesan. Langkahnya yang kokoh dan komitmen terhadap tim telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pelatih terbaik dalam sejarah Inter Milan. Simone Inzaghi telah mencapai pencapaian luar biasa dengan mencatatkan kemenangan ke-100 bersama Inter Milan dalam pertandingan melawan Empoli di seri A pekan lalu. Prestasi ini tidak hanya memperkuat posisinya sebagai pelatih yang dihormati, tetapi juga menyamai catatan para pelatih legendaris Inter Milan. Dilansir oleh Football Italia, Inzaghi menjadi pelatih kelima dalam sejarah Inter Milan yang mampu meraih 100 kemenangan bersama klub. Dia bergabung dengan daftar nama besar seperti Roberto Mancini, Giovanni Trapattoni, Orpatues, dan Helenio Herrera yang telah mengukir sejarah dengan kesuksesan mereka di GIOCB Meaza. Tidak hanya itu, presentasi kemenangan Inzaghi yang mencapai 66,67% juga menegaskan kemampuannya dalam mengelola tim dengan efisien dan efektif. Konsistensi dan dedikasinya terhadap tim telah membawa Inter Milan menuju kesuksesan, dan catatan ini menjadi bukti nyata akan kontribusinya yang berharga. Dengan mencapai pencapaian yang sama dengan legenda-legenda Inter Milan, Simone Inzaghi telah menorehkan namanya dalam sejarah klub dengan kokoh. Pencapaiannya bukan hanya prestasi pribadi, tetapi juga mencerminkan semangat dan kerja keras dari seluruh tim dan staf pelatih. Simone Inzaghi telah menorehkan torehan ciamik bersama Inter Milan sejak mengambil alih posisi pelatih dari Antonio Conte pada musim 2021-2022. Meskipun menghadapi tantangan besar untuk menggantikan sosok yang sukses sebelumnya, Inzaghi mampu mempertahankan fondasi kuat yang telah dibangun dan bahkan membawa Inter Milan ke level yang lebih tinggi. Performa Inter tidak menurun di bawah arahan Inzaghi. Bahkan, tim berhasil meraih berbagai trofi penting, termasuk dua gelar Coppa Italia pada musim 2021-2022 dan 2022-2023. Serta tiga gelar Piala Super Italia pada 2021-2022 dan 2023. Keberhasilan ini membuktikan kemampuan Inzaghi dalam membawa tim menuju puncak kesuksesan di panggung domestik. Tidak hanya itu, Inzaghi juga berhasil menyulap Inter Milan menjadi tim yang disekani di pentas Liga Champions. Prestasi paling mencolok adalah langkah mereka menuju final Liga Champions, mengulangi pencapaian gemilang Inter pada musim 2009-2010. Meskipun harus mengakui keunggulan Manchester City di final, pencapaian ini tetap menjadi momentum bersejarah bagi klub dan Inzaghi. Keberhasilan Inzaghi sebagai pelatih Inter Milan tidak hanya terlihat dari trofi yang diraih, tetapi juga dari cara tim bermain yang atraktif dan efektif di bawah kepemimpinannya. Melihat pencapaian Simon Inzaghi sejauh ini, hampir semua kesuksesan telah diraihnya. Dari kompetisi domestik hingga panggung Eropa, Inzaghi telah menorehkan prestasi gemilang. Meraih gelar Coppa Italia dan Super Coppa Italiana secara rutin bahkan ketika masih menangani Lazio, serta mencapai final Liga Champions merupakan bukti dari kualitasnya sebagai seorang pelatih. Namun ada satu pencapaian yang masih menjadi obsesi bagi Inzaghi, gelar Serie A. Meskipun telah meraih sukses besar di berbagai kompetisi, gelar Serie A masih menjadi patuh ujian terakhir paginya untuk mencapai kesempurnaan. Bersama Inter Milan, dia memiliki kesempatan emas untuk mewujudkan ambisi ini musim ini. Dengan fondasi kuat dan performa yang konsisten, Inter Milan telah menunjukkan potensi untuk bersaing dalam perebutan gelar Serie A. Di bawah arahan Inzaghi, tim telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal kinerja dan mentalitas juara. Meskipun tantangan yang dihadapi tidak mudah, Inzaghi telah membuktikan bahwa dia adalah pemimpin yang mampu membawa tim melewati segala rintangan. Dengan fokus dan determinasi yang tinggi, dia bersama Inter Milan siap mengejar gelar Serie A yang menjadi target terakhir dalam perjalanan kesuksesannya sebagai seorang pelatih. Simone Inzaghi telah menjadi kunci kesuksesan Inter Milan sejak mengambil alih tim pada tahun 2021. Dengan pencapaian gemilang seperti meraih Coppa Italia dan Piala Super Italia serta mendekati gelar Serie A, Inzaghi telah membawa Inter Milan ke level yang lebih tinggi, baik di kancah domestik maupun Eropa. Tidak hanya berhasil meraih prestasi di lapangan, tetapi Inzaghi juga telah memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan finansial klub. Menurut laporan dari Totosport, Inter Milan berhasil meraih pemasukan sebesar 460 juta euro, setara dengan 7,9 triliun rupiah sejak Inzaghi memibintir. Prestasi di Liga Champions, di mana Inter Milan nyaris menjadi juara pada musim sebelumnya, juga memberikan sumbangan besar terhadap pemasukan klub. Diperkirakan bahwa partisipasi Inter di Liga Champions musim ini akan memberikan pemasukan sebesar 135 juta euro, ditambah dengan 50 juta euro dari keikutsertaan dalam Piala Dunia Klub. Selain itu, pemasukan klub juga dapat bertambah melalui komisi sponsor, hak siar televisi dan bonus jika Inter Milan berhasil meraih gelar Serie A ke-20 pada akhir musim ini. Kemampuan Inzaghi dalam mencapai kesuksesan tidak hanya terlihat di lapangan hijau, tetapi juga dalam kemampuannya untuk mengelola aspek keuangan klub. Dengan kontraknya yang masih berlangsung hingga Juni 2025, besar kemungkinan bahwa manajemen klub akan memberikan kontrak baru sebagai penghargaan atas kontribusi luar biasa Inzaghi dalam membawa Inter Milan ke puncak kesuksesan. Dengan visi dan dedikasi yang dimilikinya, masa depan Inter Milan di bawah kepemimpinan Inzaghi terlihat semakin cerah. Nah, bagaimana menurut football over setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!